Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM RI, Teten Mas Duki, komitmen untuk membantu pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak COVID-19. Presiden Joko Widodo juga telah menyiapkan tambahan program baru, yakni bantuan sosial atau bansos, atau hibah modal kerja produktif diperuntukkan bagi UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah. Dan hari ini sudah dilaksanakan Zoom Meeting yang dihadiri BPK Provinsi Bengkulu. Di Kabupaten Lebong, dari hasil Zoom Meeting tersebut, pihak Disperindak KOP Lebong diperintahkan untuk memproses program ini dengan tahapan verifikasi ulang serta pendataan ulang untuk UMKM yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Lebong. Saat ini belum tahu pasti kapan program ini akan dimulai, khususnya untuk di Kabupaten Lebong, sembari menunggu proses pendataan ulang dari pihak Disperindak KOP. Tentunya untuk verifikasi terhadap data UMKM terdampak COVID-19 di Kabupaten Lebong ini akan dilakukan sesegera mungkin. Namun kendalanya adalah kami tidak mempunyai anggaran untuk ke lapangan. Karena persoalan ini membutuhkan dana tentunya akan kami laporkan dulu atau kami bicarakan dulu dengan pihak pimpinan. Pemberian bantuan ke UMKM terdampak COVID-19 ini akan kita berikan setelah dilakukan verifikasi dari pendataan ulang. Setelah itu pemerintah berharap program ini dapat sedikit meringankan beban para pelaku UMKM dan khususnya di Kabupaten Lebong. Dari Tubi, Dimas Ahmad, Lebong TV melaporkan.